Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel YouTube HGM elektronik dari Yogyakarta di kesempatan video kali ini saya membuat video tutorial bukan tutorialnya lupa terus tutorial terus ini bukan tutorial tapi saya kedapatan TV politron dengan gejala tidak menangkap siaran seperti apa cara mengatasinya yaitu kita cek dulu rasternya ya yang pertama itu kita harus cek dulu rasternya istilahnya itu apa namanya nah ini rasternya jadi dari sini kita bisa melihat apa sih yang bermasalah disitu ya gejalanya kita pertama manual tuning bisa ya ini manual tuning bisa atau auto-share juga bisa kita coba auto langsung ya ini posisi di BG kita coba programnya nomor satu karena politron itu mulainya dari mana ya dari situ misal mulai dari nomor 4 ya mulainya dari nomor 4 sebenarnya bisa dirubah di anjus mennya kita coba auto-share kita pahami kita pahami ya ininya ya apa rasternya kelihatan enggak nah itu dia rasternya jadi raster disitu ini kelihatan terang ya kalau kelihatan terang seperti ini biasanya IF normal ya kelihatan ya bentar Hai dari rasternya IF normal Hai habis itu kita tonton lagi saat posisi UHF ini sudah UHF ya dan rasternya itu tidak bergerak tidak ada perubahan ya biasanya ada perubahan blab 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 gitu ya ini tidak ada perubahan rasternya cuma posisinya terang ya rasternya terang tidak gelap kalau gelap berarti IFnya tidak normal ya ini bisa kemungkinan karena ini menggunakan tuner PLL atau tuner digital ya eh maaf ya tuner digital itu biasanya menggunakan tegangan 33 volt ya Hai ada tegangan AGC ada tegangan SD ACL 33 volt 5 volt dan IF dari apa no tanda-tanda raster berikut seperti tadi itu biasanya ada kerusakan di bagian tegangan kalau IFnya normal tapi kalau rasternya itu gelap itu biasanya bermasalah di IF ataupun di ya istilahnya di IFnya ya entah itu penguat IFnya entah itu trafo IFnya sendiri ya Oke kita coba cek dulu tegangan-tegangannya dan ini dia tampak mesin dari bawah sebuah TV polytron 14-in di sini adalah pin-pin tunernya ya pin tunernya ada yang paling ujung sini kelihatan ya yang paling ujung ini adalah AGC AGC nya 4 volt ya dan yang paling yang nomor 2 kosong yang nomor 3 itu kosong juga ini ini kosong ya tidak konek ini dan ini pin datanya SD SD ASCL nya SD ASCL ya ini pin datanya 4 volt normal ya ini 4,5 ini 4,4 volt ya kita hitung normal dulu dan ini tegangan tunernya yaitu 5 volt ya 4,95 5 volt dan ini tegangan 33 voltnya nah benar sekali tegangan 33 voltnya tidak ada ya kalau di pin IF itu tidak terkoneksi apa tidak terdeteksi tegangan Ayo kita akan menurut jalur 33 volt ini yang mana masuknya itu ke power supply di sini ya kita coba mengurutkan tegangan dari power supply di sini tegangannya ini 37 volt ya dan melompati air melewati air ya melewati air turun 26 dari airnya saja sudah turun apakah ini kerusakan di air tersebut atau mungkin diode senernya setengah shot atau mungkin ada yang lain di karena di sini juga ada elko ya Hai ini dari R502 terkoneksi ke deode sener D522 di mana deode senernya sendiri adalah 33 volt ya Hai ya di sini seharusnya ada tegangan 33 volt tapi di sini ternyata 26 Hai jumper Hai dan disini juga melewati air satu kosong satu masih 26 setelah air nah ini setelah air tegangannya kosong oke yang pertama kita open open pin di sini ya open pin di tegangan 33 volt di tuner kita open kalau masih belum ada lalu kita cek deode senernya atau mungkin bisa kita open di air satu kosong satu kita cek airnya apakah molor atau ini air lima kosong duanya molor kita cek Hai ayat teman-teman ini saya sudah melakukan open solder di pin 33 artinya tuner tidak konek ke PCB ya Hai dan disini juga air yang tadinya Hai terhambat yaitu air satu kosong satu disini keluar tegangan 34 ya ini dia oke kita nggak kelihatan ya Hai ini setelah air ada tegangan apa sebelum air ada tegangan 34 yang dimana di deode sener disini juga ada tegangan 34 ya dan setelah air ini tanpa connect airnya sendiri ada tegangan 34 kita coba sambungkan menggunakan multi ini sebelum disambung dan kita coba sambungkan masih ada tegangan 34 kita coba solder kita coba konekkan pin tunernya ke pin PCB Hai dan ternyata juga ada tegangan 34 kita coba konekkan pin tunernya ke pin tunernya ke pin PCB Hai dan ternyata short jadi 2524 ya ternyata short berarti bisa kemungkinan tunernya short ya ini tegangan normal dan bisa kemungkinan tunernya short Oke kita coba kita ganti tunernya terlebih dahulu Oh ya untuk melepas untuk melepas solder saya sarankan dan resorder ulang dulu ya kita solder ulang dulu biar saat pelepasan itu enak ya tidak merusak jalur dan juga bisa bersih hasilnya seperti itu untuk teman-teman yang pemula pastinya agak tidak kesusahan ya untuk melepas ya untuk melepas solder ulang seperti ini pasti yang dialami yaitu jalurnya rusak masih nggak bisa apalagi di bagian pin-pin yang kecil kalau tunernya masih masih itu masih toleransi karena jalurnya itu besar Oke teman-teman tuser sahabat tuser di Indonesia saya sudah mengganti tunernya ini dia tunernya tadi saya coba cek ternyata mumet pusing saya ganti aja dengan bekas yang penting masih normal sepertinya masih normal dan sekarang kita coba cek tegangan di 33 voltnya yaitu di pin sini ada tegangan 32,9 volt ya Oke kita cek yang lain AGC normal SDA SEL Oke 5 voltnya Oke dan 32 voltnya Oke Oke sekarang kita eh berdirikan tv-nya lalu kita coba searching otomatis Oke teman-teman ini dia kita coba televisinya ya ini belum ada gambarnya karena antena belum saya pasang ya nah sekarang sudah terlihat gambarnya kita coba searching otomatis dulu kok menunya nggak bisa oke 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 Sambil menunggu ini ini kan rastanya seperti ini ya kelihatan ya kelihatan rasternya jadi ada sedikit goyang itu kalau tegangannya normal semua ya kelihatan ya hai 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 suasana saat ini di daerah istimewa Yogyakarta panas sekali ya dan video ini disponsori oleh Jusmangga ya Jusmangga produksi dari my istri Hai Oke untuk kerusakan TV tidak bisa menangkap siaran itu banyak sekali gejalanya kebetulan saat ini saya mendapatkan di bagian tunernya namun ada juga yang kerusakan itu di bagian service modenya atau datanya sendiri ya Hai namun pastinya seperti tegangan normal tuner juga normal dan di bagian IF nya juga normal itu bisa jadi di bagian datanya tidak normal Oke sekarang TV sudah selesai dan video ini ini akan juga berakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh